Persi Bandung sukses memetik 3 poin kalah menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1. Sekuad Asuhan Boyan Hodak menang dramatis 2-1 menghadapi PSIS Semarang Minggu Malam. Tampil di Stadion Jatidiri, PSIS menampilkan aksi terbaik mereka. Tuan rumah mencoba untuk merepotkan pertahanan Persi Bandung. Mau Bandung juga tampil impresif, serangan demi serangan dilancarkan untuk membuka keunggulan. Laga berjalan 24 menit, Persi unggul lewat penalti yang dieksekusi oleh Mark Locke. Tensi pertandingan pun memanas, jilang turun minum, PSIS harus bermain dengan 10 pemain. Pemain PSIS, Lutfi Kamal mendapatkan kartu merah dan keunggulan pun milik Persi Bandung hingga turun minum. Usai jeda, PSIS mencoba mencari celah membalas. Meski kalah jumlah pemain, aksi mereka kerap membuat Persi berepot dalam menjaga pertahanan. Gol penyeimbang dari PSIS Semarang tercipta di menit ke-57. Gallifrietas mencatatkan namanya di papan skor. Persib tak ingin kecewa, mereka kembali tancap gas, namun tambahan gol sulit didapat. Dan keberuntungan pun memihak pada Persi Bandung. Pada menit 77, keeper mereka Adi Satrio mendapatkan kartu merah dan harus bermain dengan 9 pemain. Persib yang berpeluang untuk menambah gol tak kunjung bisa untuk kembali memimpin. Beruntung pada masa injury time, Persib mendapatkan penalti kembali. Klok yang menjadi Algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik. Hingga wasit meniup fluid panjang tanda berakhirnya laga skor 21 bertahan untuk kemenangan Persi Bandung. Dengan hasil ini membuat PSIS Semarang menempati posisi 6 kelas men sementara Liga 1 dengan torehan 14 poin. Sedangkan Persi Bandung naik ke urutan 14 mengantongi 11 poin. Berbagai respon diungkapkan Boboto setelah 2 gol dari sepakan penalti yang dicetak oleh Mark Klok berhasil mengantarkan Persi Bandung meraih 3 poin. Respon tersebut cukup beragam, ada yang memberikan apresiasi hingga sindiran akibat 2 penalti tersebut. Sebab faktanya Persib di laga ini unggul jumlah pemain dari PSIS yang harus bertarung dengan 9 pemain. Keunggulan jumlah pemain tak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Persi Bandung. Namun, Persib mendapatkan 2 kali hadiah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Mark Klok. Pelatih Persi Bandung Boyan Hodak tak peduli terkait tanggapan miring dari sejumlah pihak akibat 2 penalti tersebut. Baginya, kemenangan tetaplah kemenangan, bukan dinilai dari penalti yang didapat timnya. Siapa yang peduli, 3 poin tetaplah 3 poin, baik itu dari penalti atau bukan penalti. Kata Boyan Hodak. Baginya, ini merupakan sebuah pembuktian bahwa Persib Bandung terus mengalami progres dari sektor depan. Terlebih, 2 gol yang dicetak oleh Persib kegawang PSIS Semarang layaknya penubusan dosa setelah timnya selalu gagal mengemas peluang menjadi gol di beberapa pertandingan sebelumnya. Dalam 3 laga terakhir, kami melepaskan 45 tembakan, tapi hanya bisa mencetak 2 gol. Jadi, meski sekarang gol datang dari penalti, itu bukan masalah. Gol tetaplah gol. Kata Boyan Hodak. Pemain muda Persib Bandung, Arsan Makarin mendapatkan dukungan dari para bebotoh usai dirinya bermain habis-habisan pada saat Persib bertandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri minggu malam. Arsan Makarin masuk pada menit ke-60 menggantikan Freds Butuan. Arsan bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Beberapa kali, ia selalu merepotkan lini pertahanan PSIS Semarang. Sayangnya, kemenangan Persib atas PSIS Semarang harus dibayar mahal. Pada menit ke-76 saat Arsan Makarin membangun serangan di sisi sayap kanan, ia ditubruk oleh Adi Satrio, keeper PSIS Semarang, hingga pelipisnya robek. Sontak, dengan pelanggaran tersebut, keeper PSIS itu harus mendapatkan kartu merah. Namun, beruntungnya Arsan Makarin mengungkapkan kondisinya baik-baik saja. Alhamdulillah kondisi Arsan baik-baik saja. Insya Allah nanti di Bandung sama Pak Dokter ke rumah sakit buat dijahit. Selebihnya Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah juga di pertandingan kali ini kita dapat 3 poin. Semoga di pertandingan selanjutnya dapat 3 poin lagi, kata Arsan Makarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!